Buat kamu di sini yang sedang punya misi untuk menganalisa kompetitor, tapi kamu bingung tools gratis apa yang bisa dipakai, tepat banget karena di video kali ini kita akan bahas tools digital marketing gratis untuk analisa kompetitor. Nah, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas, dari Upgrade.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Di video kali ini, teman-teman, kita akan bahas tools digital marketing gratis untuk analisa kompetitor. Nah, dengan teman-teman menggunakan tools ini, teman-teman, harapannya teman-teman dapat lebih mudah untuk menganalisa kompetitor, apalagi tools yang saya rekomendasi kini adalah tools gratis. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung masuk saja ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, tools digital marketing yang pertama itu Chrome Extension, teman-teman, yang namanya Webpalyzer. Jadi, Webpalyzer ini, teman-teman, tinggal googling saja. Tinggal googling Webpalyzer Chrome Extension. Nah, yang ini, teman-teman, googling, teman-teman, lihat. Terus, teman-teman, tinggal masukkan saja di Chrome-nya. Jadi, Chrome Extension, pastikan teman-teman, webnya pakai Chrome Extension. Nah, tools ini gunanya apa, teman-teman? Tools ini, agar teman-teman itu bisa melihat. Orang ini, teknologinya, atau dia itu bikin landing base-nya, atau bikin website-nya, itu pakai tools apa? Contohnya, nih. Ini misalkan di kelas cooperating.com, ya. Kelas saya, yang mana teman-teman bisa lihat, nih. Dia bikin website-nya pakai apa? Oh, pakai WordPress, gitu kan. Oh, terus di dalamnya ada Google Analytics sama ada Facebook Excel. Oh, terus ada apa lagi, nih? Ada CDN-nya. Jadi, dengan teman-teman itu melihatnya, dengan ini, teman-teman, Webpalyzer, dia bisa kelihatan semua. Ada lagi, ya. Apa misalkan? Gojek? Cek ada, gitu. Kalau Gojek ini, kayaknya coding manual. Oke, ini coding manual, teman-teman. Misalkan, apa lagi? Kita cari yang lain. Aku Julius. Jadi, dengan teman-teman melihat ini, teman-teman bisa lihat, nih, orang ini bikinnya pakai apa. Gitu. Kita reakkan lemot, ya. Jadi, kalau misalkan kamu ada kompetitor, langsung aja search kompetitormu website-nya apa. Terus lihat, nih, di Webpalyzer-nya. Dia bikinnya pakai apa. Ada teknologi apa di dalamnya. Ya, itu tools yang pertama. Tools yang kedua adalah social IQ, teman-teman. Jadi, social IQ ini sama, ya. Teman-teman tinggal googling aja. Social IQ Chrome Extension. Ya. Jadi, dengan teman-teman pakai social IQ ini, teman-teman bisa lihat, nih. Tidak pilih yang ini. Sudah, yang ini, ya. Tinggal di-install, teman-teman. Teman-teman, social IQ gunanya apa? Gunanya ini. Teman-teman bisa lihat, nih. Ini ada adjustment-nya, nih. Adjustment, 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 adjustment. Jadi, gunanya apa? Kalau misalkan teman-teman ingin lihat, nih, konten kompetitor saya yang paling winning itu kontennya kayak gimana, sih. Yang adjustment-nya paling tinggi itu kontennya kayak gimana, sih. Nah, teman-teman bisa pakai plugin ini, terus teman-teman install, dan teman-teman aktifkan. Jadi, teman-teman bisa langsung masuk Instagram-nya dan lihat, oh, konten yang paling winning-nya itu konten yang seperti ini. Jadi, dengan teman-teman mengetahui konten yang paling winning-nya seperti itu, harapannya ke depannya, teman-teman bisa coba ATM, atau amati, tiru, dan modifikasi, dan teman-teman nanti bisa coba, nih, untuk teman-teman bikin konten serupa. Jadi, itu Chrome Extension 2, ya. Webplizer sama Social IQ. Ini gratis. Teman-teman nanti bisa buka Chrome, teman-teman, dan di-install, dan teman-teman nanti coba bisa eksplor. Yang ketiga, teman-teman, ini tools untuk melihat iklan yang lagi berjalan. Jadi, ada banyak banget, teman-teman. Teman-teman tinggal googling aja Facebook Ad Library. Ini ya. Tinggal googling, terus teman-teman tinggal buka. Jadi, ini apa? Ini adalah tools resmi, teman-teman, dari Meta untuk melihat semua iklan yang lagi jalan. Di Facebook sama Instagram. Di negara tertentu dan kategori apapun. Ya, misalkan di sini kita pilih Indonesia. Kategorinya kita pilih All Ads. Terus, teman-teman, tinggal googling aja. Teman-teman mau cari apa? Misalkan, saya mau cari iklan-iklan yang lagi jalan untuk produk makanan itu kayak gimana sih? Nah, ini kita lihat lumayan keri ya. Makanan ada 16 ribu, teman-teman, iklan yang lagi jalan di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Angle-angle-nya kayak gimana. Ya, ini misalkan udah diambil angle, ini cemilannya biasa buat nonton. Nah, Terus, apalagi nih. Ini emang udah pasti buat hati berdebat-debat. Oke. Terus kita bisa lihat nih. Jadi, angle-angle yang dia pakai itu apa? Ini misalkan buat apa nih? Ini ada film T, itu. Macem-macem ya. Jadi, teman-teman bisa eksplor ini. Gunanya apa? Kalau misalkan teman-teman tahu nih, satu brand kompetitor teman-teman. Oh, bentar. Bentar, saya kayaknya kesulitan. Bentar ya. Oke. Nah, jadi saat teman-teman tahu apa kompetitor teman-teman iklannya itu pakai apa, atau nama brand kompetitor apa, teman-teman di langsung suruh saja. Jadi, misalkan teman-teman jual produk fashion, yaudah. Produk fashion yang serupa dengan teman-teman, itu produk-produk yang kayak gimana. Jadi, dengan teman-teman mengetahui hal tersebut, teman-teman nanti bisa membuat konten-konten yang serupa dengan kompetitor teman-teman, atau teman-teman juga bisa tahu konten-konten yang sekiranya bisa diimprovisasi dari konten kompetitor teman-teman. Jadi, selain ad library, teman-teman, ada juga dari Google. Jadi, Google itu menyediakan tools yang mirip ad library namanya Google Ads Transparency Center. Teman-teman langsung tinggal googling saja. Terus, teman-teman, di sini langsung saja ketik. Karena kan nggak semua brand itu ada iklan di Google, ya. Tapi yang saya rame itu kayaknya gojek, ya. Tinggal serta saja gojek. Jadi, di sini teman-teman sama, ya. Teman-teman bisa lihat iklan yang lagi jalan di kota, di negara mana. dan iklannya itu bentuknya apa? Kayak itu GDN, ya. Google Display Network, Google Search, atau video YouTube, ya. Katakanlah di sini gojek. Gojek ini kayaknya lumayan kencang iklan di Google, ya. Ada 900 iklan, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, nih. Ini kan ada banyak, nih. Tuh. Teman-teman bisa lihat mulai dari copywriting-nya gimana, angle kreatif-nya gimana. Teman-teman bisa cek di sini. Ini Google. Tapi nggak semua brand kan ada di Google, ya. Dan yang ketiga adalah TikTok at Creative Center, ya. Jadi, TikTok juga punya ad library sama Google Transparency itu. Tampilannya kayak gini. Jadi, teman-teman tinggal pilih aja. Misalkan, iklan yang paling winning di TikTok. Tinggal di search. Get started. Yaudah, teman-teman nanti bisa pilih. Teman-teman mau lihat iklannya di mana. Dipakai itu di Indonesia. Terus, industrinya apa. Teman-teman bisa pilih di sini. Cuma TikTok ini saya nggak nggak bisa putar videonya, ya. Karena ada copywriting. Jadi, saya cuma tunjukin sampai sini aja, ya. Nanti teman-teman bisa ekspor. Objektifnya. Objektif iklannya apa. Apakah teman-teman mau cari orang yang iklan untuk konversi, atau iklan yang untuk dapetin lead, atau untuk video views, macem-macem. Formatnya kayak gimana. Teman-teman bisa lihat. Dan likes-nya kayak berapa. Itu teman-teman bisa lihat. Jadi, ini beberapa tools rekomendasi buat teman-teman yang ingin menganalisa kompetitor dengan menggunakan tools gratis. Dan buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, pastikan kamu subscribe channel ini, teman-teman, plus aktifkan loncengnya agar kamu bisa dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnis. Itu aja di video ini, teman-teman. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.